Salam sejahtera sosial yang dikasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu dalam dimensi iman Kristiani. Kali ini kita akan coba memikirkan bagaimana diberkati dalam kekayaan. Saya pikir memandang Alkitab seperti yang juga seringkali saya katakan. Kita mesti seimbang. Kita pernah membicarakan diberkati dalam kemiskinan. Kita juga harus berbicara bukan diberkati dalam kekayaan. Sehingga kita tidak menjadi orang yang sempit pandang. Memandang dari satu kutub saja lalu menyimpulkan inilah Alkitab. Sehingga akhirnya kita mempermiskin Alkitab dan lebih ironis kita memperkosa Alkitab. Sehingga kita akhirnya menggelapkan apa maksud sejati daripada Alkitab. Nah jadi mari kita gali semuanya. Sehingga kita akan menemukan ternyata bukan soal kaya miskin yang jadi penting. Tapi bagaimana sikap hidup di dalamnya. Dalam kemiskinan Anda juga bisa menjadi hidup tidak benar. Tapi dalam kemiskinan Anda ternyata orang beriman. Bagaimana dengan kekayaan? Ternyata judulnya sama saja. Nah kita akan melihat bagaimana segala sesuatu bergerak dalam hidup. Namun sebelum lanjut kita akan berdoa dulu sesuatu yang dikasih. Mari kita berdoa. Bapak di dalam surga kami bersyukur berterima kasih untuk dimensi iman Kristiani ini. Bertemu belajar dengan bersama saudara-saudara di berbagai tempat dimanapun kami ada. Sehingga sungguh-sungguh lewat media yang Tuhan berkati. Kami boleh menjadikan ini alat pemberitaan kebenaran yang lengkap. Terima kasih Bapak. Tolong kami pimpin kami dalam perlindungan kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Kami bersyukur pada Bapak dalam surga. Terpujilah Tuhan. Amen. Suruh-suruh aku yang dikasih. Di dalam dua tawarih pasal 32. Dua tawarih pasal 32. Di sana ada kisah iskiah. Maka kita akan membaca 24-28. Demikian firman Tuhan. Dua tawarih 32, 24-28. Pada hari-hari itu iskiah jatuh sakit sehingga hampir mati. Ia berdoa kepada Tuhan dan Tuhan berfirman kepadanya. Dan memberikannya satu tanda ajaib. Tetapi iskiah tidak berterima kasih atas kebaikan yang ditunjukkan kepadanya. Karena ia menjadi angku. Sehingga ia dan Yehuda dan Yerusalem ditimpa murka. Tetapi dia sadarakan kangkuannya itu. Dan merendahkan diri bersama-sama dengan penduduk Yerusalem. Sehingga murka Tuhan tidak menimpa mereka. Pada zaman iskiah. Iskiah mendapat kekayaan dan kemuliaan yang sangat besar. Ia membuat perbandaraan-perbandaraan untuk emas, perak, batu, permata yang mahal-mahal. Rempah-rempah, perisai-perisai dan segala macam barang yang indah-indah. Juga tempat berperkalaan untuk hasil gandum. Untuk anggur dan minyak. Dan kandang-kandang untuk berbagai jenis hewan besar. Dan kandang-kandang untuk kawanan kambing domba. Sosuraku yang kekasih, kalau kita membaca kisah iskiah. Kita diingatkan kepada kisah heroik yang sangat luar biasa. Iskiah adalah orang yang kemudian disampaikan oleh nabi jatuh sakit. Lalu diberitahukan oleh nabi iskiah akan mati. Oleh karena itu sosra. Di dalam satu situasi yang seperti itu. Iskiah tidak punya harapan lagi. Iskiah menjerit, iskiah berdoa. Lalu dikatakan apa? Tuhan menyembuhkan iskiah dari sakitnya. Bukan hanya itu. Tuhan bahkan menambahkan kepada dia usia 15 tahun lagi. Nah kemudian ini seringkali dijadikan orang alasan. Bahwa manusia bisa bernegosiasi dengan Tuhan. Tetapi sayang sangat melupakan. Kalau Tuhan bisa diajak negosiasi dan Tuhan berubah atas keputusannya. Pertanyaannya sangat sederhana. Tuhan kah itu? Nah itu yang menjadi menarik. Tuhan sempurna. Tuhan luar biasa. Kalau dia bisa berubah dalam rencananya karena perilaku kita. Itu namanya kita se-level dengan Tuhan. Kita sederajat dengan Tuhan. Kalau itu yang terjadi. Maka Tuhan bukan lagi Tuhan. Karena sederajat dengan kita. Kita ciptaan. Maka dia harus turun pangkat. Dan kita turunkan dia. Betapa jahatnya. Sudah-sudah saya pikir ada berbagai hal. Yang harus diperhatikan tiap kita membuat statement. Karena itu bisa jadi konsekuensi yang berbahaya. Dan konsekuensi yang mengerikan. Nah. Sekarang mari kita pikirkan bersama-sama. Bagaimana seharusnya kita memahami kebenaran yang utuh dalam kehidupan kita. Untuk mengerti apa yang menjadi kendak Tuhan kita. Supaya hidup kita menjadi hidup yang menyenangkan hatinya. Maka dalam bacaan tadi sesudah. Kita melihat bagaimana Hiskia. Mendapatkan cinta kasih dari Tuhan. Puji Tuhan. Tetapi. Mari kita mulai melihat lagi. Ini bukan soal negosiasi. Ini soal kemurahan Tuhan. Jangan lupa. Sebelum Hiskia berdoa. Tuhan sudah tahu dia akan doa apa. Sebelum Hiskia meminta. Tuhan sudah tahu akan memberi apa. Jadi Tuhan memberi. Sebelum Hiskia meminta. Tuhan tahu kalau dia bicara ini akan jadi begini. Dan dia akan buat begini. Semuanya sudah ada settingnya Tuhan. Pengetahuan Tuhan. Sehingga dalam pelaksanaan di ketidaktahuan kita. Itu menjadi sebuah peristiwa yang bergerak. Yang menjadi misteri. Karena pengetahuan Tuhan yang di sana. Tidak kita ketahui di sini. Sehingga waktu kita ketahui di sini. Di sinilah kita tahu. Pada waktu kita mengerti. Ini harus hati-hati. Tetapi jangan menangkap Tuhan dengan pengertian di sini. Lalu mengabaikan Tuhan di sana. Yang Maha Kuasa. Ini bahaya sekali. Karena tanpa sadar. Orang Kristen justru seringkali merendahkan Tuhannya. Yang bisa diketahui pikirannya. Yang bisa diajak negosiasi. Dan yang bisa berubah. Ini sebetulnya memang adalah istilah yang sangat berbahaya. Di dalam pemikiran-pemikiran post-modernisme. Yang masuk ke dalam pergerakan-pergerakan yang kita sebut sebagai New Age Movement. I am God. You are God. Because we are God. We can do anything. Ini rawan sekali. Tetapi ini memang berkembang di beberapa negara maju. Lalu masuk ke dalam Indonesia. Dan kita paling rajin copy paste. Tanpa menggumuli mendalamnya Alkitab. Nah ini saya pikir jadi bahaya yang mengerikan. Jadi perluka hati-hatian untuk mengerti. Tuhan tahu siapa kita. Kita katakan Tuhan Maha Kuasa. Tapi masa bisa kita atur. Kita ini suka lucu. Kita sebut Tuhan Maha Sempurna. Masa perlu pendapat kita. Jadi harus hati-hati dulu. Untuk mengerti semua statement. Karena ada konsekuensi. Kita kembali ke kasus iskia. Maka dikatakan dalam bacaan kita. Iskia yang jatuh sakit mendapat keajaiban. Itu bisa dibaca di dalam Satu Rapa. Dalam Dua Raja-Raja Pasal 20. Tawari menceritakan dia mendapat keajaiban. Pertambahan usia 15 tahun lagi. Tetapi apa yang terjadi? Menarik. Dikatakan tetapi iskia tidak berterima kasih. Atas kebaikan yang ditunjukkan padanya. Dia menjadi angku. Sehingga ia dan Yehuda. Yerusalem ditimpa murka. Saudara-saudara ini ironis ya. Jadi kalau saya ditanya. Lebih bagus iskia tidak usah minta umur panjang. Karena kalau dia mati. Dia tidak sempat angku dan sombong. Bukan. Dia tidak perlu berdosa lagi di hadapan Tuhan. Sayang. Dia minta satu lagi periode kehidupan tambah. 15 tahun. Tapi sepanjang 15 tahun yang dicatat. Hanya kegagalan daripada eskia. Ironis. Tidak ada prestasi yang lainnya. Karena itu jangan berpikir permintaanmu. Itu menjadi permintaan yang luar biasa. Keendak Tuhan itu yang luar biasa. Repotnya. Kita tahu persis apa permintaan kita. Kita tidak tahu persis apa kemauan Tuhan kita. Karena itulah bergaul dengan kebenaran. Membaca alkitab sungguh-sungguh. Mendeteksinya. Bukan memuaskan keinginan diri. Lalu menaikkan itu dalam bentuk doa. Lalu merohanikan setiap ambisi pribadi. Inilah kengerian keagamaan. Jadi. Hizkia. Yang dikasih umur tambah 15 tahun. Justru menambah masalah dalam kehidupannya. Jadi Hizkia yang tambah 15 tahun. Catatan sisa hidupnya cuma keangkuan, kesombongan. Ada waktu kemudian dia sadar. Lalu dia merendahkan diri bersama dengan penduduk Jerusalem. Sehingga pada zaman Hizkia. Murka Allah tidak turun. Tetapi sesudah Hizkia turun. Itu sebab di Raja-Raja dikatakan. Dalam hatinya Hizkia berkata. Tidak mengapalah. Yang penting bukan zamanku. Jadi Hizkia jahat lagi. Ya bersyukur murka Tuhan tidak turun. Tetapi yang penting bukan zaman dia. Nanti zaman sesudah dia bodoh amat. Itu bahasa Indonesianya sesudah aku. Ironis ya. Sehingga apa yang dilakukan Hizkia. Kesalahan yang mengerikan. Apa yang dilakukan Hizkia. Itu sangat menyedihkan. Nah oleh karena itu. Oleh karena itu. Kita perlu untuk sama-sama menyadari. Bagaimana seharusnya mengerti apa yang menjadi kendak Tuhan. Tidak sekedar asal bunyi. Minta lagi tambah umur. Minta ini minta itu. Padahal itu malah petaka kita. Jadi apa yang dilakukan oleh Hizkia. Menjadi kengerian yang sangat luar biasa. Ia menjadi salah dalam keputusannya. Ia menjadi salah dan menimbulkan masalah. Dalam hari-harinya. Umur yang bertambah tak diisi dengan bertanggung jawab. Justru diisi dengan keangkuhan. Nah pertanyaannya tadi balik lagi. Apa Tuhan kira-kira tahu gak. Kalau Hizkia dikasih tambah umur akan angkuh. Tahu. Lalu kenapa Tuhan biarkan. Biar Hizkia belajar dari doanya. Juga saudara dan saya belajar. Kalau doa hati-hati. Jangan kau minta umur hanya untuk berbuat salah. Mengerti saudara-saudaraku. Jadi jangan sembarang. Oleh karena itu kita selalu harusnya berkata dalam iman percaya yang penuhi dan sehat. Tuhan ini aku hidupku kau beri aku anugerah. Berapapun umurku itu hakmu. Tapi satu yang kupinta padamu beri aku bijaksana. Untuk mengisi hari-hari hidupku. Iya kan. Jadi jangan hanya bicara angka dan kuantitatif. Mau kaya umur panjang itu saja yang kau pikirkan. Tapi bagaimana hidup dan pengabdian itu yang penting. Jangan langsung naif berpikir. Kalau umur panjang kan kita bisa berbuat baik lebih banyak pak. Yes. Tapi berbuat jahat lebih banyak juga bisa kan. Kenali dirimu. Nah Hizkia gagal saudara-saudaraku yang kekasih. Nah disini kita melihat bagaimana Hizkia terus bergerak. Dan dikatakan dia mendapat kekayaan kemuliaan yang sangat besar. Ya ada perbendaraan emas dari apa? Sepera segala macam. Dari siapa? Berkat Tuhan. Jadi Tuhan mendapat berkat besar. Apa? Tuhan memberi berkat besar. Tapi Hizkia. Yes. Kekayaan yang hebat. Jadi tidak ada kekayaan datang. Karena ongkang-ongkang kaki. Ya. Karena kerja. Tetapi tidak ada kerja yang membuatkan hasil. Kalau bukan berkat Tuhan. Maka kekayaan pun adalah berkat Tuhan. Nah ini yang harus kita pahami sama-sama. Tetapi jangan lupa. Yang bisa kaya itu bukan hanya orang Kristen. Ya enggak Kristen pun kaya. Bahkan orang paling kaya di kolong langit ini. Ya bukan Kristen kan. Nah ini yang lagi-lagi orang Kristen kadang-kadang naif. Bicara kaya itu adalah anugerah. Alah ikut Yesus pasti kaya. Tapi kalah kaya sama orang dunia. Malu-maluin lah kalau begitu. Masa mau bertanding dengan orang dunia yang kaya raya. Yang number one di dunia ini kan. Kan ironis sekali itu. Itu kotban bunuh diri namanya ya. Karena enggak ada orang Kristen yang cinta Tuhan nomor satu kaya di dunia ini. The big five juga tidak. Ya. Jadi saya pikir ada satu pergumulan kehatian dalam hidup kita. Susrengku yang kekasih. Kadang-kadang saya banyak temukan orang kaya yang bukan Kristen. Sikap hidupnya sangat bijak. Prinsip hidupnya sangat menarik. Ya. Sehingga bagaimana mereka menyikapi hari-hari. Dan men-share harta mereka untuk orang lain. Untuk pekerjaan sosial yang sangat hebat. Ya. Nah saya pikir ini penting untuk kita cadari sama-sama. Nah. Kita kembali dulu ke pemikiran kita tadi. Jadi sekian diberkati dengan kekayaan luar biasa. Yes. Bagaimana orang yang tidak takut Tuhan juga. Yes. Ya Alkitab sudah menceritakan itu. Tuhan memberikan matahari kepada siapa. Bukan hanya orang baik. Orang jahat juga. Sehingga matahari bersinar orang jahat bisa kerja. Matahari bersinar orang jahat bisa cari rejeki. Dari mana rejeki datang? Dari Tuhan juga. Tuhan memberikan hukum di dalam hidup ini. Ya. Sehingga orang rajin pasti pandai. Tidak ada orang rajin bodoh. Walaupun orang rajin pandai tidak sama pandainya. Karena tergantung akunya. Tapi dia sepandai akunya yang dia punya. Itu maksudnya rajin. Pandai. Orang kerja keras pasti mendapatkan hasil yang bagus. Orang dunia dapat. Itu kemurahan Tuhan. Karena waktu mereka bernapas pun. Udara pun. Itu rejeki dari Tuhan. Bukan. Seorang pembunuh berhasil membunuh. Kenapa? Karena dia bisa bernapas dan masih punya kekuatan. Kalau tidak dia mati. Lalu mungkin muncul pertanyaanmu. Kenapa Tuhan izinkan orang membunuh. Itulah dosa. Dan keberhasilan dia dalam pembunuhan. Itulah jalan dia ke neraka. Jadi jangan bermain-main sama Tuhan. Jangan berpikir bisa mempermainkan Tuhan. Harus hati-hati. Jadi kekayaan datang dari Tuhan. Ya. Cuma ada yang sadar. Ada yang enggak. Yang enggak sadar itu adalah orang yang kemudian merasa itu hasilnya. Yang sadar itu bilang. Oh Tuhan terima kasih ini datang dari Tuhan. Nah itu orang Kristen. Tapi enggak tentu orang Kristen sadar ya. Ada yang sadar. Ada yang enggak. Nah izinkan adalah tipe orang. Yang kemudian menerima kebaikan Tuhan. Tapi terlalu banyak hartanya dan dia jadi pongah. Tapi kemudian dia sadar dia kembali lagi. 15 tahun di Duktambananya itu saja yang dilakukannya. Dan yang ironis itu sering kekasih. Ketika kekayaan ada pada izinkan. Dikatakan. Lalu Raja Babel datang. Menanyakan tentang peristiwa hebat yang di alami izinkan. Lalu dikatakan oleh izinkan. Dia menunjukkan segala sesuatu. Apa yang ada di dalam rumahnya. Maka kalau kita melihat di sana sesuatu. Ayat 31. Demikianlah juga ketika utusan Raja-Raja Babel datang kepadanya. Untuk menanyakan tentang tanda ajaib yang telah terjadi di negeri. Ketika itu Allah meninggalkan dia untuk mencobainya. Supaya diketahuinya segala isi hatinya. Supaya iskiah belajar. Untuk tahu. Siapa iskiah dan bagaimana isi hatinya iskiah. Artinya iskiah akan menemukan kualitasnya. Payah. Karena apa? Dengan ponga dia tunjukkan lagi seluruhnya. Dan itulah yang akan dibawa ke Babel dalam pembuangan. Nabi bilang apa yang kau tunjukkan? Semua. Maka semua yang dilihat oleh utusan Raja Babel. Akan dibawa ke Babel. Itu pembuangan Babel. Jadi. Kalau saudara punya akal sehat. Maka kita akan bilang. Lebih bagus iskiah umur tidak panjang bukan? Tapi selama ini kita selalu senang umur panjang. Maka bilang iskiah hebat. Itulah kita. Selalu terjebak kepada kuantitas. Tetapi tidak pernah untuk memperhatikan nilai kualitas yang sesungguhnya. Itulah kita. Maka apa yang dialami oleh iskiah sebagai sebuah peristiwa kegagalan. Tidak pernah cukup untuk mengajar kita. Untuk berkonsentrasi pada kualitas keberimanan. Jadi. Diberkati dalam kekayaan. Yes. Iskiah diberkati Tuhan jadi Raja. Posisi tinggi dia punya. Karena Tuhan. Iskiah diberkati Tuhan. Diberikan perbandaharan emas yang banyak dan perak yang luar biasa. Yang tak terbilang termasuk ternak-ternaknya. Itu berkat Tuhan. Iskiah mengalami banyak peristiwa-peristiwa hebat dalam hidupnya. Itu berkat Tuhan. Tetapi saudara-saudara yang kekasih. Kita bisa melihat bagaimana iskiah dalam kehidupannya. Kita juga membaca Yusuf Arimatea. Yusuf Arimatea di dalam kitab Injil. Matius dikatakan ketika kemudian. Yesus mati. Lalu akan dikuburkan di dalam Matius 27. Maka dikatakan ia pergi menghadap Pilatus. Ayat 58 dari pasal 27. Meminta mait Yesus. Pilatus memerintahkan dan menyerahkannya. Dan Yusuf pun mengambil mait itu. Mengapaninya dengan kain lenan bersih. Lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru. Digalinya di dalam bukit batu. Dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu. Pergilah dia. Jelas Yusuf Arimatea orang kaya. Yusuf Arimatea punya properti. Punya kompleks pekuburan sendiri. Diberikannya untuk kubur Yesus. Dia juga orang kaya. Dari mana kekayanya diberkati Tuhan. Dan dia belajar mengembalikan pada Tuhan. Iskiah orang kaya. Tetapi sayang dia sempat pohonkan dengan kekayaannya. Semua dipertontonkan kepada utusan Babel. Dan dibawa ke pembuangan. Yusuf Arimatea orang kaya. Tetapi dia jelas tidak sekaya Iskiah. Karena dia bukan raja. Yusuf Arimatea kaya. Dia pakai propertinya untuk memuliakan Tuhannya. Nah, oleh karena itu sesudah yang kekasih. Maka kita bisa belajar. Tidak ada yang salah dengan kekayaan. Karena kekayaan adalah anugerah Allah. Kekayaan adalah berkat Allah. Yang Allah berikan kepada orang yang dicintainya. Tetapi jangan berkata. Kalau kaya kemudian semuanya menjadi oke. Karena Iskiah jadi masalah. Jangan berkata. Kalau umur panjang semua jadi oke. Karena Iskiah jadi masalah. Jangan pernah berkata. Bahwa percaya kepada Yesus pasti kau kaya. Dan itu adalah pertanda berkat satu-satunya. Celaka lengkau. Orang miskin pun diberkati Tuhan. Dalam kemiskinannya. Orang kaya pun diberkati Tuhan. Dalam kekayaannya. Tetapi tidak semua orang miskin diberkati. Karena banyak musuh Tuhan. Mereka mencuri dan menipu. Tidak semua orang kaya diberkati. Karena banyak musuh Tuhan. Mereka sombong-ponga dengan segala kekayaan. Itu sebab Paulus berkata kepada Timotius. Di dalam 2 Timotius 6. 2 Timotius 6 ayat 17. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini. Agar mereka jangan tinggi hati. Dan jangan berharap. Pada sesuatu yang tak tentu. Seperti kekayaan. Melainkan kepada Allah. Yang dalam kekayaannya. Memberikan kepada kita segala sesuatu. Untuk dinikmati. Jadi jangan bergantung pada kekayaannya itu. Bergantunglah pada alas sumber. Kekayaannya itu. Dan dia akan memberikan kepada kita. Berkat yang bisa dinikmati. Termasuk. Dalam kemiskinan kita. Ini Tuhan. Dalam kemiskinanmu Tuhan berkarya. Dalam kekayaanmu Tuhan berkarya. Itulah keundulan keimanan orang percaya. Tidak terjebak pada satu titik. Atau satu kotak saja. Sudah-sudah. Jangan jadi miskin dalam pemahaman iman percaya kita. Bukan. Jadilah orang Kristen yang kaya dalam pemahaman. Karena memang Alkitab itu kaya pada pengajaran. Saya pikir ini jadi perlu dalam kehidupan kita. Saya suka ironis. Kalau menemukan banyak sekali orang. Misalnya bilang. Sayang ya. Saya pernah dengar istilah. Pak Bikman itu penuh dengan pengajaran. Tapi sayang sekali kurang urapan roh kudus. Kadang-kadang saya jadi senyum kecut dalam pengertian. Sedih sekali. Saya pikir-pikir ya. Orang kok kurang sekali mengerti pemahaman ya. Bagaimana satu orang bisa bicara tentang kebenaran. Bagaimana satu orang bisa bicara tentang ajaran. Tetapi kurang roh kudus. Saya tidak ngerti. Saudara pikir saya berhikmat ataupun saya bisa bicara. Hanya karena kemampuan saya. Maafkan saya. Anda salah besar kan. Itu roh kudus memberikan pencerahan. Ditolongnya aku. Aku sadar sesadar-sadarnya. Tanpa doa hidupku bukan apa-apa. Kita bisa bangun pelayanan yang luar biasa. Karena roh kudus yang pimpin. Kita belajar untuk jadi hamba Tuhan yang jujur. Karena roh kudus yang pimpin. Memenuhi hati dan pikiran. Memberikan pencerahan untuk apa yang harus dikerjakan. Tetapi memang tren sedang terjadi. Karena itu mestinya kita belajar. Jangan sampai terpecah-pecah karena setan. Dan karena ketidakpengertian. Tapi kita mau belajar untuk menyatu dalam seluruh keimanan yang penuh. Yang utuh. Yang sungguh-sungguh. Sehingga kita bisa mengerti apa yang menjadi keindak Tuhan dalam hidup kita. Ini perlu sekali. Jangan terjebak fenomena-fenomena. Yang bisa dilihat mata. Jangan terjebak di sana. Begitu pula soal kaya dan miskin. Jangan pernah berpikir kaya itu diberkati Tuhan. Miskin itu dikutuk Tuhan. Ada orang kaya yang dikutuk Tuhan. Tapi ada orang miskin yang diberkati Tuhan. Alkitab yang cerita itu. Kesimpulan-kesimpulan logik sederhana. Yang seringkali orang merasa dipenuhi roh kudus justru heran. Masa roh kudus tidak memberitahu kebenaran yang utuh. Kan begitu. Nah disinilah kita belajar. Pohon dikenal dari buahnya. Bukan fenomenanya. Pohon lebat. Daunnya lebat. Tidak berbuah. Ya buat apa? Tetapi buah itu yang harus kelihatan utuh kan begitu. Dan untuk berbuah pohon itu seringkali harus digunting dulu daunnya. Jangan kebanyakan daun. Kalau kebanyakan daun dia enggak akan berdua. Itu harus kita sadari sama-sama. Sehingga dengan demikian. Di dalam sikap iman kita. Ada satu kesadaran yang penuh bagaimana kita melakukan apa yang menjadi keindak Tuhan kita. Ada satu kesadaran yang serius bagaimana kita membangun prinsip keimanan kita. Nah ini perlu. Sehingga kita tidak menjadi salah dalam hari-hari kita. Tapi kita boleh menjadi hidup benar seperti apa yang dikendaki oleh Tuhan kita. Nah itu kehidupan yang seharusnya susurku yang dikasih. Jadi diberkati dalam kekayaan. Yes. Hiski adalah raja. Yang berdoa kepada Tuhan. Sakit lalu umur panjang dikasih 15 tahun. 15 tahun. Hiski adalah orang yang diberkati Tuhan dengan kekayaan yang melimpa luar biasa. Tetapi jangan lupa. Hiski yang membuat masalah. Sehingga sisa hidup 15 tahun yang diberi Tuhan. Hanya diisi dengan keangkuan dan kegagalan. Indonesia. Le bagus dia mati sebetulnya. Sampai dia tidak berbuat salah lagi. Tapi tentu manusia pengen umur panjang. Sekalipun kemungkinan salahnya jadi besar. Tetapi saya mau mengatakan. Cobalah tanya hatimu dan bijaklah jujur. Buat apa hidup dalam dosa? Bukan le bagi pandu umur. Tapi melakukan kendak ala dan masuk surga. Karena Yesus saja pun 33,5 tahun kurang lebih umurnya. Tetapi berkat yang luar biasa. Kita lanjut lagi. Bagaimana kita memikirkan Yusuf Arimathea. Juga dia orang kaya. Dia diberkati Tuhan dengan cara yang luar biasa. Dia diberkati Tuhan dengan berkat-berkat yang indah. Dia bisa memberi propertinya untuk kemuliaan Tuhan kita. Dia beri propertinya menjadi kubur Yesus. Dia tidak memikirkan sendiri apa yang menjadi kesukaannya. Tapi dia memikirkan apa yang harus diberikannya. Untuk memuliakan Tuhannya. Dan. Siapa? Yusuf Arimathea. Betul. Dia tidak sekaya iskiah. Tapi dia tidak membuat kesalahan seperti iskiah. Yusuf Arimathea tidak pernah mau sakit. Lalu memati umurnya diperpanjang. No. Karena itu biarkan tiap orang dengan pergumulannya masing-masing. Jangan membawa pergumulan iskiah. Lalu kau bawa kepada dirimu. Karena ada orang sakit kau doakan. Seperti iskiah. Berdoa minta 15 tahun lagi. Kami minta Tuhan tambah umurnya 15 tahun lagi. Siapa kau? Apa yang kau tahu? Minta yang terbaik dari Tuhan. Kalau terbaik dia mati. Biarkan Tuhan bawa dia. Tapi kalau memang Tuhan mau dia hidup. Pasti itu bisa. Itu bukan urusanmu itu. Urusanmu adalah mengerti apa sebetulnya yang Tuhan mau dalam peristiwa yang ada. Jangan terlalu sombong dan mengangkat dirimu. Usahkan-akan kau sama dengan Tuhan. Sehingga Tuhan harus menuruti kehendakmu. Ayolah. Kita belajar. Seperti Yesus berdoa. Bukan. Bukan kehendaku kehendakmu yang jadi. Itu Yesus yang ngajarkan. Maka kita kembali kepada kekayaan yang suka menggelitik tadi. Kekayaan yang suka memancing kita terjebak. Itu sebab dikatakan oleh Paulus. Peringatkan. Orang-orang kaya di dunia ini. Supaya mereka jangan tinggi hati. Karena ternyata apa? Segala sesuatu kekayaan itu tidak tentu hari ini. Bisa ada besok bisa tidak. Tuhan bisa beri bisa ambil. Tapi Tuhan yang memberi dan bisa mengambil itu lah yang harusnya kau pegang. Nah itulah Ayub. Ayub tahu betul Tuhan memberi Tuhan mengambil. Tepat sekali. Dan kalau kita berkata. Alam hal itu Ayub tidak salah. Sekalipun ada orang pernah berkata. Ayub salah berkata Tuhan memberi Tuhan mengambil. Tuhan beri setan ambil. Justru itu yang salah. Kalau Tuhan memberi setan bisa ambil. Berarti setan jago. Setan hebat. Karena bisa mengambil apa yang Tuhan beri. Tuhan memberi. Tuhan mengambil. Tapi bagaimana cara Tuhan mengambil? Memang seringkali setan dibiarkannya mengganggu kita. Menghancurkan kesombongan kita. Mengambil harta kita. Tapi bukan setan yang ambil Tuhan. Maka kalau urusanmu dengan Tuhan beres. Setan itu lari kucar kacir itu. Itu hidup. Ayolah saudara-saudara aku kita mulai mengerti. Dan inilah gunanya dimensi iman Kristiani. Membuka seluruh sudut tadi ya. Dari berbagai sudut kita melihat apa sebetulnya. Oleh karena itu. Lagi-lagi kita mau belajar. Dari mana datang kekayaan daripada Tuhan. Karena itu jangan berkajang dalam kekayaanmu. Dan kau berpikir itulah finalitas hidupmu. Salah. Apa yang paling penting dalam hidup? Bukan kekayaan. Tapi bagaimana hubunganmu dengan Tuhan. Sumber kekayaan itu. Itu yang penting. Oleh karena itu sesudah aku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Camukanlah dalam pemikiranmu. Tegukanlah dalam batinmu. Betapa Tuhan itu baik di hidupmu. Ini yang harus kita pikirkan dalam hari-hari kita. Betapa kehidupan bersama dengan Tuhan. Menjadi kehidupan yang sangat indah. Kekayaan diberikan menjadi berkat yang luar biasa. Puji Tuhan. Untuk apa? Dipakai memuliakan Tuhan. Apa? Dengan membagikan. Bukan kaya. Bukan dosa. Tapi miskin. Itu bukan aib. Kaya atau miskin. Tuhan yang menjadi Tuhannya. Ia yang berkuasa dan bisa membuat semuanya. Itu pun kata kita pamsal. Dan mempertumukan kaya dan miskin. Anak-anak Tuhan. Yes. Karena yang jadi penting bukan kaya dan miskin. Tapi yang namanya anak Tuhan. Kaya. Enggak sombong. Miskin. Tidak menjual diri. Nah itu anak Tuhan. Sehingga kaya miskin di situasi kehidupan. Mereka tetap berhasil melakukan apa yang menjadi kendak Tuhan. Karena itu kalau kau kaya. Puji Tuhan. Itu berkat Tuhan. Tapi jujur kau lihat batinmu. Jangan kekayaanmu hasil merampokmu. Jangan kekayaanmu hasil ketidakjujuranmu. Jangan sampai kekayaanmu adalah mata orang lain dalam hidupmu. Itu salah. Sama seperti miskin jangan karena kemalasanmu. Oleh karena itu biarlah. Berkat yang Tuhan sudah berikan karena keringatmu. Dimana dia memberkati pekerjaanmu. Dimana dia menambah-nambahkan rejekimu. Pujian mulia kembali kepada dia. Tetapi ingat pula. Seperti apa yang saya katakan tadi. Jangan sampai harta yang ada padamu. Adalah keringat orang lain yang kau ambil. Jangan sampai kerajaan harta yang ada padamu. Adalah jeritan dan air mata orang di dalam hidupmu. Biar hartamu datang karena anugerah ilahi itu. Orang bisa ke Gunung Kawi dapat harta? Bisa. Bisa bikin sesajen dapat harta dan kaya mendadak? Bisa. Banyak ilmu untuk kaya raya. Lu kok bisa dari setan? Bukan. Tuhan biarkan kau ditipu oleh setan itu. Setan kasih kekayaan yang adalah milik Tuhan kepadamu. Namanya juga setan pencuri dan mengaku dia bosnya. Itu biasa. Tapi Tuhan akan lihat. Oh mau begitu silahkan. Dan Tuhan biarkan. Nah itu yang menjadi serius dalam persoalan. Karena kalau Tuhan biarkan. Itu berarti kengerian. Sudah-sudah yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Inilah seharusnya menjadi perenungan serius kita dalam hidup kita. Sehingga diberkati dalam kekayaan. Adalah anugerah yang sangat indah. Diberkati dalam kemiskinan. Itu tidak kalah indahnya. Karena bukan soal kaya atau miskinan jadi persoalan. Tapi hidup yang diberkati Tuhan. Sehingga kita bisa jadi berkat dalam kemiskinan. Bisa jadi berkat dalam kekayaan. Itulah kekristenan. Jadi tidak dikurung atau disembunyikan pada satu sisi. Karena itu akan menjadi sebuah pemalsuan terhadap kebenaran. Hati-hati jangan sampai terjebak di tempat yang salah. Tuhan menolong saudara untuk mengerti kebenaran seutuhnya. Karena untuk itulah dimensi iman Kristus hadir dan berbagi. Belajar bersama. Bertumbuh bersama. Untuk kemuliaan dia. Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Sesudah aku yang kekasih sebelum kita berdoa. Sekali lagi saya selalu akan berkata. Senang bertemu dengan tiap saudara. Karena itu terus belajar kebenaran. Gali Alkitab dari sulagulah sudut. Jangan hanya satu sudut saja. Anda belajar dari pendeta Bikman Sirait. Dia bukan kebenaran sejati. Alkitab. Karena itu habis dengar kotbah baca lagi Alkitab. Perhatikan baik-baik. Dan kita bertumbuh di sana untuk kemuliaan Tuhan kita. Jangan takut. Tuhan terus menyertai kita. Kita berdoa. Kami bersyukur. Kami berterima kasih. Untuk boleh melayani Tuhan. Sehingga lewat dimensi iman Kristiani. Kami terus menjelajah berbagai tempat. Yang mungkin untuk dicapai. Lewat media. Menyuarakan kebenaran untuk kemuliaan Tuhan. Berkati tiap saudara yang mendengarkan. Mampukan mereka memenangkan pergumulan. Supaya. Dalam kekayaan mereka sadar itu berkat Tuhan. Dan berbagi di kehidupan. Dalam kemiskinan mereka tak berbuat dasar. Tetapi tetap melakukan. Apa yang harus mereka lakukan sesuai panggilan iman. Sehingga semua kami kaya itu pun miskin sama melayani. Memuliakanmu. Terima kasih Tuhan. Dan kami berdoa bagi mereka-mereka yang salah. Di dalam menyampaikan kebenaran atau hanya sepotong saja. Tuhan tolong. Tuhan pimpin supaya mereka kembali kepada kebenaran yang utuh. Karena separuh kebenaran. Bukanlah kebenaran. Dalam nama Yesus Yesus Tuhan kami berdoa. Dan mengucap syukur pada Bapak dalam surga. Terpujilah Tuhan. Amin. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.